Itu sesuai, aku merasa perlu perlawanan, bukan perlawanan kali ya, perlawanan itu juga negatif ya Perlu, ini sih, encouragement untuk diri sendiri dan juga bisa digabat dengan lain yang di sekitarnya Itu untuk memang kita looking forward ke depannya Dan salah satu aku lihat, itu adalah passion Sahabat Ayu Friday, kita jumpa lagi di Ayu Show, Fabulous at 60 Kali ini saya ingin mengajak sahabat Ayu untuk mendengarkan dan menyimak pembicaraan inspirasi dari kedua sahabat saya Musa Widiat Mojo sebagai fashion guru dan Meliana Caya Dikarta tentang koleksi busana dan kelengkapannya yang dimiliki oleh Sismel Yang ingin menyimak, ayo ikutan bersama saya Kita simak bersama Jadi, kalau tadi kita bicara tentang warna ya, Sismel Sebetulnya kan warna merah itu kan bisa dipakai buat aksen, kayak misalnya cat kuku ini, ini udah bisa dengan warna merah Jadi, kalau misalnya kalungnya bisa dilepas dulu nggak? Kita akan bermain-main gitu ya Salah satu hal yang, nah ini kan mungkin bisa dipakai Ini saya ingin memberikan contoh bagaimana kita bisa membuat styling itu menjadi sesuatu yang berbeda-beda ya Jadi, dengan perhiasan anting yang ada aksen merahnya gitu ya Kemudian, kalau mau ke acara yang sore hari gitu ya, atau bahkan malam Itu bisa dengan, this is giving colors gitu ya Kemudian dengan sepatu slop yang seperti ini So, this is a place of colors gitu kan Nah, di lain sisi adalah bahwa, kalau kemudian biasanya Nah, biasanya umumnya, kalau ibu-ibu itu, ya yang katakanlah usia 40-50, mereka itu cenderung aman Jadi, kalau cenderung aman itu yang mereka lakukan biasanya dengan baju seperti ini Biasanya pakai kalung adalah, pilihannya pasti mutiara gitu Ini adalah sebagai satu contoh, pilihan ya Ya, kurang lebih seperti itu Terus biasanya nanti mereka akan pilih sepatu yang biru Jadi, this is aman banget gitu ya Dan ini cenderung kalau menurut saya, it's okay, tapi jadi tua gitu loh Karena sekarang, kalau ini adalah sebetulnya konsep zaman dulu Jadul itu seperti ini Jadi, everything about matching, 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 matching gitu Kalau sekarang itu bukan matching lagi, tapi harmonisasi itu tadi gitu loh Jadi, ini bagaimana caranya bahwa dengan hal-hal yang sebetulnya kita sudah ada gitu ya Kita bisa memadu-madankannya dengan hal-hal yang sebetulnya unik gitu kan Jadi, bahkan kalau misalnya jalan-jalan ke mall gitu ya Dengan kain ini, dengan baju seperti ini bisa nggak? Bisa saja dengan pakai sneaker seperti ini ya Kemudian pakai sling bag seperti ini gitu loh Ya, mungkin bisa Ya, diginiin bisa Gitu loh Kemudian dengan sepatu kayak gitu loh Jadi, ini sebetulnya adalah Kalau sekarang itu freedom of choices Jadi, bagaimana kita memadu-madankannya Tetapi memang kita harus tahu untuk stopnya di mana Gitu Jadi, harus tahu bahwa Saya pengen kasih lihat sling bag saya ini yang silver gitu kan Yaudah, perhiasannya jugorinya nggak ada Ganti gitu Ganti yang lebih simple Gitu Jadi, kalau dalam berbusana, dalam styling itu Pertanyaannya adalah selalu kita mau fokus di mana Lalu baru mencari pelengkap-pelengkap-pelengkapnya Gitu loh Jadi, kalau si smell udah bilang Saya mau pakai talung seperti ini Gitu ya Nah, ini udah tahu nih bahwa Oh ya, ini akan jadi fokus dong Iya kan Berarti dengan kata lain Yes Gitu loh, artinya Iya kan Jadi, dengan kata lain Kembali lagi Dia kalau misalnya mau ditampur Dengan kembali lagi Dengan slop yang merah tadi Dengan tas yang merah It's okay Tapi, kemudian kalau kalungnya udah ini besar Kan berarti nggak perlu anting yang besar Atau nggak pakai sama sekali Atau sama nggak sekali Nggak pakai gitu loh Karena memang fokusnya Biar orang itu melihat Kalung yang kita Ingin pakai Gitu loh Whatever lah Misalnya dengan Dengan ini nih Dengan kalung-kalung yang seperti ini This is very Very unique Gitu loh Jadi, kalau misalnya Coba nanti nggak bisa dilepas Misalnya gitu ya Jadi, kalau kita mau pakai Statement pieces Ya, kita pakai aja statement pieces Gitu loh Jadi, itu masih Masih apa ya Istilahnya masih menandakan Masih kelihatan gitu Fokusnya Dimana Kalau dia seperti ini Apakah perlu pakai radio Tergantung dengan karakter orangnya Kalau untuk karakter Misalnya yang fancy Atau yang lebih girly Gitu ya Boleh Mau dipakai Gitu Tapi, kalau misalnya This is enough Gitu ya Ya, mungkin hanya pakai Mutiara aja Gitu loh Itu menjadi sesuatu yang Yang apa Yang Unik Gitu kan Jadi, sebetulnya Inti utamanya gini Dalam memadumadankan adalah Fokus utamanya dimana Terus yang kedua adalah Warna Jadi, boleh nggak kalau kita pakai Kayak tadi Misalnya warna merah Boleh asal ada balansinya Kalau kayak gini Artinya ini too much Gitu Jadi, ya Fokusnya Jadi, orang liatnya kayak Nyambung ke atas Gitu loh Nggak ada Nggak ada Jodha stopnya Gitu Kecuali kalau misalnya Dalamnya Misalnya pakai Kemeja hitam Ya Kemeja hitam Kalau ini di dalam Terus pakai itu di luar Pakai itu It's okay Karena ini kelihatannya Cuma lupa Ya Betul Betul Jadi, sesuatu yang Lebih Balancing gitu ya Usia sudah lanjut Tidak harus Gaya lagi Gitu ya Usia sudah lanjut Tidak harus Cantik lagi Seksi lagi Apa-apapun juga Jadi, yang kita temukan Kebanyakan mereka Adalah Membatasi dirinya Gitu Yang kedua Adalah Mereka Justru Banyak Berfikir Jadi Apa kata orang Apa pendapat orang Nah Ini Sebetulnya Kalau misalnya Kembali lagi Kalau misalnya Berani Gitu ya Dengan Kain yang dipakai ini Dengan Atasan seperti ini Juga Masih oke Gitu Masih Masih Bisa Apa ya Masih bisa masuk Gitu Nah Kalau ini Apakah di dalamnya Dibait pakai warna Melah Sebenarnya Kalau mau pakai warna putih Juga Gak 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 apa-apa Gitu ya Jadi kalau mau Casual gitu ya Mau pakai warna putih Itu masih bisa Masuk Gitu kan Kemudian Nah ini tadi Saya bilang Dikombinasi dengan Kain yang putih biru Gini kan masih tetap Styling Ini kan dia lebih Tabrak Motif Gitu ya Gitu ya Lebih Lebih casual Lebih fun Dan juga Misalnya pakai tasnya Ini aja Gitu sih Iya kan Jadi tasnya ini Antingnya tadi merah Ininya biru Dalamannya bisa pakai putih Pakai blue Gitu ya Kain Kemudian pakai Slop yang ada That's fun Gitu loh Itu yang saya bilang Fashion itu harus Menjadi sesuatu yang Lebih Lebih fun Gitu Kurang lebih Seperti itu ya Lucu ya Ya Nah kalau misalnya Mau pakai Contohnya misalnya Disini ya Ini ada contoh Selana jeans yang Sobek-sobek Seperti ini Ya aku ranya banget tuh Umur-umur kayak aku gitu Boleh gak sih Maksudnya Isi proper gitu Gini Kembali lagi Tergantung Dari Tempat dan acara Jadi kalau Misalnya Acaranya yang pasti adalah Bukan untuk Dalam tanda petik Ada yang harus Dihormati Gitu kan Kalau Jalan-jalan ke mal Weekend Go ahead Tapi Amin Kemudian 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 Maksudnya Bolog Apa ya Maksudnya Apakah Selama sebetulnya Posisi bolongnya Aja Jadi kalau Bolongnya Masih kayak gini Masih Oke lah Tapi ada yang Kalau bolongnya Sobek-sobeknya Terlalu banyak Exposing the skin Atau pakai Yang terlalu ketat Gitu ya Itu menjadi sesuatu Yang terlalu Berlebihan sih Sebetulnya Kalau saya bilang Pakai ini Kemudian Kita pakai Sepatu Cats maroon Seperti ini Gitu ya Kemudian pakai Blus putih Kemudian nanti Kita pakai Kalung Seperti ini Gitu ya That will be fun Gitu loh Jadi sebetulnya Adalah Pertanyaannya gini Kalau pakai gini Sopan gak sih Buat aku Bukan sopan ya Tapi 60 Ada yang mengatakan 60 itu adalah Hanya number Jadi dengan kata lain Kalau Kalau Mel bilang Saya 60 Saya 60 Do you want to look like 60 or 70 Sopan 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 Maksudnya Ya gak mau Sopan 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 Tapi Ada Jujur ya Maksudnya I think about Sopan 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 Aku masih pakai Ini Gak tahu Somehow Waktu 60 Aku pakai Aku boleh Ada rasa gitu Walaupun Emang benar Semang ke mall Atau makan Waktu itu Medina Terus kayak Aku langsung Kayak gak deh Ada Sampai rasa gitu Ya Itu Perasaan Yang dibuat Oleh diri sendiri Cuma Secara Hukumnya Tidak ada Jadi Secara Apakah Anda melanggar Hukum Kalau masuk Kedalam Perkawinan Maksudnya Masuk Kedalam Acara Pesta Apa Acara Yang formal Atau Acara Corporate Gitu kan Walaupun Corporate Kepuncak Gitu Pakai gini Boleh gak Jawabannya Enggak Karena You are The boss Pimpinan Gitu kan Tapi kalau Misalnya Kita acara Sama teman-teman Kepuncak Boleh pakai gak Boleh Jadi memang Ada batasan-batasan Tertentu Gitu loh Iya Kalau Kalau kita tahu Bagaimana Cara memakainya Bagaimana Mengemasnya Ini lucu ya bro Kalau misalnya Gak gini Terus aku pakai gini Itu lucu juga ya Oh iya Lucu banget Menurut aku Gitu kan Tergantung Daripada Kembali lagi Kan setiap orang Dan kalau Kalau dipakai Dengan tas ini juga Masih oke Gitu loh Merti gak Iya kan Jadi Jadi Apa Dengan kata lain Bahwa Banyak hal Yang kita bisa Lakukan Tergantung How Do we wanna Dress Very up Up Atau Very down Down Jadi misalnya Udah pakai Kayak gini Mau pakai kalung Seperti ini It's okay Tapi This is become Daily and casual Terus Apakah mau Lihat Ah gue mau Keren dikit Ah gitu ya Ya udah Pakai aja Kalung ini Cokor ini With this blazer Gitu Iya kan Nanti tinggal kita cari Sepatu misalnya Mau pakai sepatu Yang kayak gini Gitu Itu bisa Nah Kembali lagi About being Sixty Gitu ya Sepatu ini memang Cantik Lancip Tapi Ini Hanya cocok Untuk Orang-orang Yang punya Kakinya langsing Gitu Kenapa Karena dia akan Nge push Kesini nih Ke bawah Jadi ini akan Semakin Sakit Gitu Nah Kalau Kita memilih Hak Betul Haknya tuh Pendek Itu betul sekali Cuma Kendalanya Ini adalah Ini runcing Nah Perlu diingat Semakin Kecil Semakin runcing Dia semakin Menuntut Keseimbangan Sehingga Tumpuan kaki Mata kaki Dan betit itu Tarik ke atasnya Itu lebih Lebih harus kita Kontrol Nah Saya cenderung Menyalankan Adalah Haknya sudah Betul Tapi pilih Hak yang Agak Lebih Tebel Gitu loh Sehingga Yang menumpu Tumpuan kaki Berat kepala Sama badan Itu Tidak hanya Di satu Titik ini Gitu Jadi Kenapa Sepatu itu Desain-desain ini Sebetulnya Tidak hanya Sebagai estetika Kecantikan Tapi juga ada Fungsionalnya Gitu Nah Jadi kalau misalnya Untuk acara sebentar Oke Tapi kalau untuk Jalan-jalan ke mall Gitu ya Ya lebih pilih Pakai sepatu ini aja Sekarang Pertanyaannya kan Gini Apakah ini layak Dipakai Di tahun 70-an Sama ibu-ibu Umur 60 Enggak kan Ya udah Karena memang Eranya belum terjadi Gitu loh Belum terjadi Bahwa ada ibu-ibu Pakai sepatu Kayak gini Gitu loh Tapi kalau sekarang Ini sudah terjadi Bahwa Ibu-ibu Berumur 60 70-80 Pakai sepatu Seperti ini It's okay Gitu loh Bro Bener gak sih Kalau Pakai Hak Sependek itu Namanya hijau Misalnya Ya yang lebih tinggi Katanya Yang hijau itu Lebih bener ya Maksudnya Lebih tinggi Lebih muda Lebih gak ini Bener gak sih Bukan Gini Kalau lebih tinggi Justru tuh Lebih susah Untuk balancingnya Karena dia Semakin runcit Semakin dia Goyang-goyang Nah Semakin kita tinggi Itu ibaratnya Kayak balerina Semakin kita Jinjitkan Gitu loh Kalau aku pribadi Menurut teori-teori Yang aku pelajarin Gitu ya Bahwa Nah ini Ini kan dia Agak lebih besar Daripada ini Nah ininya tuh Tumpuannya Jadi semakin lebar Tumpuannya Dia semakin Membuat kaki Mengurangi rasa sakit Gitu Nah Semakin ditarik ke atas Semakin dia jinjit Gitu loh Semakin jinjit Biasanya kan Semakin tulang otot Itu akan Menarik ke atas Gitu Nah ini 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 Apa Beberapa hal Yang sebetulnya Bisa Bisa kita Lakukan ya Bahwa pada Pada intinya Kalau Fashion itu kan Memang ada dua sisi Ada sisi Dari dalam diri Ada dari Faktor Luar Nah Dalam diri itu kan Adalah percaya Terhadap Apa yang Dia rasakan Apa yang Dia sukai Feeling Itu dari diri Dalam dia sendiri Kalau saya mengatakan Bahwa Pakai baju Warna orange Modelnya Seperti Seperti ini Tapi Kalau dia tidak Merasa Percaya diri Dan happy Pada akhirnya kan Juga Gak bisa Nah disitu Yang dimasukkan Dengan Kalau kita bilang Apa sih bedanya Style Dengan fashion Style itu Selalu dari dalam Nah Disini Saya Melihat Misalnya Dengan Jacket ini Gitu ya This is A very nice Jacket Jadi ini sebetulnya Bisa pakai celana jeans Yang tadi Yang sobek-sobek Kalau misalnya Mel berani Dengan kain ini pun Masih oke Coba dipakai aja Supaya bisa Ya Tangannya ke belakang Masih bisa Secara color Gitu ya Kalungnya coba Kita Buka ya Oke Oke Nah Ini bisa dipakai Seperti ini Kalau Mel berani Bisa pakai kalung Seperti ini Ya Seperti itu Itu oke Gitu Ya Ini posisi bebas Bisa ini di bawah Bisa mau ini Sebelah di sini Misalnya Gitu ya Tapi If you can see yourself Gitu ya Kemudian Anda mau pakai Clutch Seperti ini Nah Sebetulnya Clutch ini juga Bisa dipakai Untuk siang hari Lunch Brunch Gitu ya Hanya Kendalanya adalah Si wanita harus tahu Bahwa dengan Tas seperti ini Berarti dia hanya bisa Bawa sekian Banyak item Gitu Ya Yang lain Tinggal di mobil Gitu Dalam arti kata Dengan kombinasi Seperti ini Kemudian dengan Clutch seperti ini Kemudian dengan Sepatu seperti ini Oke Ya Ini secara Komposisi warna Motif Ini Kroko Ini kroko Tenun Gini Gini It is amazing Gitu Nah Tapi kembali lagi Kalau ini mau dibuat Lebih Ringan Lebih Dress down Ya Ya Sekarang pakai tas ini Ini juga masih bisa oke Kan Gitu Si Ya Karena Warnanya ini Sangat 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 Flexible Banget Dan ini bisa pakai Misalnya ini Bawahannya Yang Lipit-lipit Ini Gitu ya Dengan selana Gitu kan Nah Tuh Ya kan Selananya hijau Atasnya Biru tua Pakai kayak gini Ini Kalau mau main aman Ya udah Atas bawah Biru tua Yang terjadi kan Biasanya begitu Atas Hidup depannya Iya Jadi Main aman Biru tua Iya Kalungnya tetap Seperti kalung ini Iya Terus kalau misalnya Terus mau Sorry Kalau misalnya Kemudian mau pakai Slop ini juga Masih oke kan Si Atau misalnya Mau pakai Hijau aja Perhiasannya ini Tasnya ini Dan ini It's okay Itu Bisa Christmas nih Aku pakai ya Yes Bisa Christmas Kalau mau Christmas Eve Yang udah lebih Ini Agak malem-malem Bisa pakai tas ini lah Iya Iya kan Jadi maksudnya Baju Ijo Kayak ginipun Sebenarnya Mel tuh bisa Bisa jadikan Itu Jadi kan Kalau mel Pak pakai ini kan Kayak Oh iya Kemal Karena kerja Yang Friday Aku harus pakai Gitu kan Jadi sebenarnya Aku bisa Upskill dia Untuk Kayak Mau Jadi malem Jadi bisa Untuk sore hari Bisa untuk Yes Dua bilang Dengan begini Mungkin Panjang tadi Merah Gitu kan Dengan slop Seperti ini Mungkin ininya Aku cuma pakai Kayak digituin aja ya Yes Like cover up Begitulah Aku belajar banget Jadi udah Lebih Lebih fun Gitu ya Jadi Kalau Kalau ini juga Sebetulnya bisa dipakai Ke kantor Iya Yes Karena Kita melihat Dari segi Apa Struktur jabatan Kemudian Dari segi Apa ya Bagaimana kita Men stylingnya Kalau kantor Mungkin kita gak perlu Pakai kalung Yang terlalu berlebihan Jadi pakai Sepatu yang Saya katakan Misalnya Kalau maunya Masih bisa pakai ini Ya go head Pakai aja Gak apa-apa Memang Kalau dulu tuh Velvet Blue Drew itu Selalu identik dengan Malam hari Gitu kan Tapi kalau sekarang Kembali lagi Banyak peraturan Juga kan Kita pakai Metallic juga Bisa siang hari Dengan sebagainya Ya kan Jadi dengan kata lain Adalah Bagaimana kita Memberanikan diri Dan bagaimana kita Bisa Apa ya Playing Ini contohnya adalah Jadi dengan barang Yang ada disini Kita bisa playing Misalnya kembali lagi Dengan pakai Blues yang hijau Ini Gitu ya Bisa pakai kalung Seperti ini Gitu kan Nah Tetap bisa Lalu bagaimana Membalansnya Oke Go head Pakainya aja Membalans Jadi dengan kata lain Di kalungnya ada Biru Ya Kemudian disininya Ada biru Ya kalau misalnya Ya Kan Ini kan Pasarnya pandang ini ya Ya Kalau aku pakai yang Yang ini Lama gitu Pakai yang mana Yang armament Ini Oke Kan begitu tuh ya Iya Oke Sebetulnya selama Dia tidak merusak Bentuk baju Itu oke Keluar gitu Jadi kan ini kan Plain banget Iya Kalau mau lebih berani Sebetulnya kembali lagi Kalau ini kita pakai Kesini Ya misalnya Sorry ini kita Kita Ya misalnya Kita pakaikan Di bajunya Ini ya Oke Terus pakai Ini aja Mau fancy sedikit Kita pakai Clutch Gitu ya Kemudian Kembali lagi Mau pakai Suatu ini Masih bisa Gitu kan Kemudian Mau yang agak Lebih Ini lagi Fashionable Lebih muda Ya tinggal pakai Ini Tinggal nanti Bawahnya tinggal pakai Sepatu Cats Atau sepatu yang Abu-abu Atau sepatu yang Silver Kan kita sekarang Banyak pakai Sepatu silver Jadi juga Juga bisa Gitu Jadi dengan Dengan kata lain Adalah You can have fun With it Oke So I have Nel pun lagi belajar Sebenarnya Lupain lah 60 Gitu I can play around Kan Ya Ya You can play around With Selama kita tahu Fokusnya dimana Dan selama kita tahu Yes Bagaimana kita Mengkombinasikan Warna Gitu ya Karena Kadang-kadang Gini Misalnya Kalau Pakai Baju Misalnya gini ya Kayak Anting This is adalah Statement pieces Gitu Pantes Hanya kalungnya Tidak dipakai Ya Ya Aku lihat This jacket Tidak dong Karena This jacket Is okay Karena jacket Ini Kesannya Ethnic Gitu Atau Kembali lagi Mau pakai polos Juga It's okay Gitu Cuma maksudnya Nah ini Ya kan Kalau ini Misalnya dress hitam Atau hijau Polos Gitu ya This is menjadi Statement pieces Udah Gak usah Gelang Gak usah Macem-macem Tralili Karena memang Kita mau Embracing Artinya Memberikan Kesempatan Bagi Produk Yang kita pakai Itu Untuk bersuara Jadi utama Gitu Jadi Menjadi utama Itu justru gini Kadang-kadang Barang yang murah Bisa kelihatan Mahal banget Karena kita Kasih waktu Untuk dia bersinar Tapi kadang-kadang Barang yang mahal Banget Kalau kita tabrak Tanah-tabrak Sini campur Aur Itu jadi Katanya murah Gitu lah Jadi itu Itu adalah How We Play Apa ya The game Gitu kan Jadi kita harus tahu Kapan kita harus Berhenti Kurang lebih Seperti itu Yang justru Jadi fokus utama Adalah Pemilihan wak Jadi Membatasinya Adalah Lebih kepada Saya Saya kurang pantas Saya Mau pakai warna ini Karena Betul Ini karena Lucunya kan Kalau dia berhadapan Dengan seorang Expert Sebagai Designer Tentunya kan Kita paling tidak akan Memberikan rumus Atau Kalau katakanlah Ayu pergi ke dokter Ayu tentu Pertanyaan dengan dokter tersebut kan Walaupun dokter tersebut Pasti rumus Gitu kan Reset Samanya Ayu datang ke saya Ayu menganggap saya Sebagai seorang Designer profesional Jadi saya juga akan Menulis reset Gitu Nah Reset itu Itu yang sering Kemudian Dianalisa lagi Kedalam dirinya sendiri Disini juga ada Misalnya Ya ini Nah ini Misalnya untuk Untuk kantoran Gitu ya Nah ini Very basic Black and white kan Biasanya Orang cenderung Pakai apa Pakai kalung Kembali lagi Kalung mutiara Biasanya selalu begitu Ya ini Kembali old school Iya Diamond Iya Tapi kalau misalnya Buat Buat evening Misalnya buat evening ya Anda pakai begini Sat kutek seperti itu Kemudian mau pakai Tas ini Ini buat evening ya Katakanlah Malam hari ini Mau nonton teater Atau mau dinner gitu ya Dari kantor Yaudah pakai tas gini Pakai gini Pakai antingnya gini Selesai Ini kan ada Kelana panjangnya ya Betul Yes Ada kelana panjangnya Ya Jadi Dia lebih 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 ini Yang itu tadi Jadi Antingnya dia Difokus di anting Ininya simple Nggak ada apa Actionnya di tasnya ini Mau pakai sepatu hitam Oke Mau pakai Slop yang agak fancy juga Oke Tapi bro kan aku kan Lutufku kan Nggak terlalu kuat ya Kayak ini Misalnya kalau kayak Aku Aku Karena kan Biasanya aku pakai ini kan Dengan hak Tinggi Sajit Ya Tinggi Kayak Merasa Tiba-tiba kan aku Sekarang Mesti Tandekin nih Ya Misalnya aku pakai Sini nih Ya Ini atau ini Gak bisa Jalannya panjang Gimana ya Untuk Bikin aku tuh Saya diri bahwa Ini Tidak Tidak Sebenarnya Biasa pakai Sepatu Tinggi Celananya Lebar Ini kan Lebarkan Bawahnya Ya Jadi kalau Mau pakai Sepatunya Lebih Pendek Ini harus Dikecilin Sedikit Karena Kenapa aku Nggak Aku punya Tapi bukan Kayak Gini Kayak Gitu Aku tuh Jadi Gede Gede Gitu Gak 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 Bagus untuk Kaki Tinggi Kaki Tinggi Itu Jalan Keluarnya Dengan Apa Dengan Pakai Stil Itu Tadi Gitu 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 Kecilin Walaupun Kita Ngecilin Cuma Kecilin Sesanti Sesanti Gitu Itu Gitu Jadi Kembali Lagi Sebetulnya Ya Let's Have Fun Aja Gitu Nah Pertanyaannya Gini Kalau Pakai Ini Garis Garis Gini Gini Boleh Saya Pakai Sepatu Warna Ini Jawabannya Boleh Aja Hanya Dibalancing Aja Sama Tas Yang Dipakai Cari Yang Warnanya Seperti Ini Gitu Kan After all Kalau Kita Bilang Millenial Ini Kan Yang Buat Millenial Do Bener Nggak Ya Kan Tabrakan Gitu Tapi Karena Kita Sudah Macur Kita Tahu How To Apa Ya Harmonize Everything Gitu Nanti Jadi Itu Yang Saya Katakan Tadi Adalah Bagaimana Kita Memakai Ini Agak Gedung Nih Makin Ya Ya Sebenernya Ini Bisa Dipakai Buat Di Kepala Betul Sebagai Bandana Gitu Ya Atau Dipakai Di Coker Bisa Kalau Di Tangan Mungkin Agak Terlalu Besar Jadi Mungkin Kita Gak 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 Bisa Ini Taruh Di Apa Di Tangan Gitu Kan Tapi Kembali Lagi Kalau Mau Pakai Ini Ini Berarti Menjadi Statement Pieces Jadi Semuanya Ilang Atau Pakai Anting Yang Benar Hanya Satu Aja Gitu Jadi Jangan Yang Gandul Gandul Jangan Yang Lain Lain Gitu Jadi Sebetulnya Pakai Black Dress Pakai Ini Terus Mau Kesannya Agak Lebih Mudah Sedikit Tinggal Pakai Ini Karena Menurut saya Ini Itu Walaupun Ini Kesannya Lebih Untuk Casual Tapi Ini Kan Sebetulnya Untuk Malam Hari Selama Ini Bukan Kegiatan Wedding Atau Formal You can Wear it Yes Wear it You can Wear it Gitu Gitu Lain Thank you Thank you Thank you so Mert Aku belajar Banyak Ini kita Mesti punya Ini lagi Sesi Sesi Lain Ntar Jadi Keluar Keluarin Saya Banyak Kalau Kita Buna Barang Jadi Thank you Ya Sama Sama Bagaimana Say Banyak yang Kita Pelajari Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Membuat Kita Lebih Berani Menampilkan Diri Kita Di Usia 60 Atau Lebih Dari 60 Atau Mungkin Di Usia 50 55 Pesan Dari Musa Tadi Yang Paling Saya Catat Adalah Pertama Freedom Of Choice Yang Kedua Adalah Fokus Pada Hal Yang Utama Baru Pikirkan Kelengkapannya Dan Yang Ketiga Adalah Harmonisasi Warna Berani Bermain Warna Asalkan Pikirkan Bagaimana Memadu Padankan Kita Jumpa Lagi Di Ayu Show Minggu Depan Masih Dalam Topic Fabulous At 60 Hanya Di Ayu Show Friday With Ayu Show Ayu Show Di Alla Amin Arb Dihar Dihar